selamat menikmati Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Bei Chen yang merasa bahagia karena di kehidupan kali ini ia bisa membahagiakan Wei Yang meskipun dalam waktu yang singkat Sementara Wei Yang mendapatkan hadiah pakaian yang dibuat oleh Bei Chen sendiri dan Wei Yang begitu senang karena di kehidupan kali ini ia tidak menyangka Bei Chen memperlakukan dirinya seperti seorang ratu walaupun sebelumnya ia sudah memperlakukannya dengan tidak baik dan menuduhnya sebagai pembunuh dari ayahnya namun Bei Chen tetap berusaha untuk memperdulikan dirinya di sisi lain terlihat mingsuan yang merupakan pangeran kelima terpilih menjadi putra makota tujuannya selama ini ingin menguasai kerajaan akhirnya sudah di depan mata dan tinggal selangkah lagi agar ayahnya itu bisa turun dari jabatannya sehingga ia menjadi kaisar selanjutnya namun di sisi itu ia harus membasmi pamannya yaitu Bei Chen yang selalu menghambat rencananya ini di malam harinya Wei Yang yang merasa gelisah dan tidak bisa tidur karena peluang untuk menghukum mingsuan yang saat ini sudah menjadi putra makota akan semakin sulit sehingga rencananya yang ingin membalas kematian sang ayah sepertinya akan gagal mendengar hal itu Bei Chen memintanya untuk tidak usah khawatir karena ada ia yang akan membantunya namun di keesokan harinya Wei Yang yang mendapatkan laporan dari pelayannya kalau saat ini Bei Chen telah ditangkap oleh pasukan mingsuan karena semalam Bei Chen menyelinap dan menemukan tempat rahasia mingsuan dalam menampung senjata dan pasukan untuk memberontak sang kaisar mendengar hal itu Wei Yang langsung segera pergi menemui mingsuan dan memintanya untuk melepaskan Bei Chen dari penjara bawah tanah akan tetapi tak lama setelah itu pengawalnya datang dengan melaporkan kalau Bei Chen telah berhasil kabur dari penjara bahkan Bei Chen mencuri buku besar persenjataan mereka mendengar hal itu mingsuan begitu marah dan langsung memerintahkan pasukannya untuk menahan Wei Yang tak lama kemudian Bei Chen pun datang dengan membawa buku besar persenjataan dan pasukan yang dimana buku besar ini akan menjadi sebuah bukti kalau Putra Makota sedang menampung ribuan senjata dan pasukan militer di dalam goa hanya untuk memberontak kerajaan disini mingsuan memuji Bei Chen yang hebat dan cerdas karena bisa keluar dari penjara bawah tanah miliknya bahkan mampu mengambil buku besar tersebut namun saat ini Wei Yang berada di tangannya dan jika buku besar itu tidak diserahkan maka ia akan membunuh Wei Yang saat ini juga Bei Chen yang tidak bisa berbuat apapun dan disaat ia akan menukarkan buku besar ini dengan Wei Yang tiba-tiba mingsuan justru menyerang hingga ia terluka parah dengan kelicikannya mingsuan tidak hanya ingin buku besar itu dikembalikan namun ia juga ingin Bei Chen mentanda tangani surat pengakuan ini yang dimana surat tersebut merupakan permohonan maaf kepada Sang Kaisar karena Bei Chen yang tertangkap basah membeli ribuan senjata dan pasukan dari luar demi memberontak kepada Sang Kaisar karena tidak ada pilihan lain demi menyelamatkan Wei Yang ia pun rela mentanda tangani surat tersebut namun tiba-tiba ia mengeluarkan kekuatannya yang membuat pasukan disana terbental dan ia langsung membawa Wei Yang pergi mingsuan yang mengambil buku besar tersebut namun ternyata buku besar ini adalah palsu sehingga ia meminta pasukannya untuk menangkap mereka berdua Bei Chen yang bertemu dengan pasukannya lalu ia memberikan buku besar asli itu kepadanya dan memintanya untuk memberikannya kepada Sang Kaisar ia yang terluka parah lalu diobati oleh Wei Yang karena bagaimanapun juga Bei Chen yang terluka karena telah menolong dirinya dan ia meminta maaf karena ia belum bisa menjadi wanita yang baik untungnya setelah itu Bei Chen yang kedatangan pengawalnya dengan memberitahukan bahwa tadi ia sudah ke istana namun ia tidak diperbolehkan masuk karena kabarnya Sang Kaisar sedang sakit dan tidak sadarkan diri bahkan kabarnya mingsuan yang saat ini menjadi putra makota akan naik tata untuk menggantikan Sang Kaisar sementara waktu mendengar hal itu Bei Chen menyadari kalau sakitnya Sang Kaisar atas ulat dari mingsuan oleh karena itu mereka harus membuat rencana baru agar buku besar ini sampai ke istana sedangkan Wei Yang yang sedang berada di tengah kota tiba-tiba ia diserang oleh seorang wanita yang bernama Wan Yan Wan Yan yang merupakan teman lamanya Bei Chen dan mengetahui kalau Wei Yang ini merupakan wanita yang dicintai Bei Chen ia pun begitu marah kepadanya karena demi Wei Yang yang hidup kembali Bei Chen berkorban nyawa Wei Yang yang tidak mengerti ucapannya tersebut lalu Wan Yan pun menceritakan ketika ia bertemu dengan kakek sakti yang ternyata merupakan gurunya Wan Yan yang dimana gurunya tersebut menceritakan tentang Bei Chen yang telah datang ke tempatnya dan menggunakan serangga sihir tersebut demi menyelamatkan Wei Yang yang saat itu keracunan dan nyawanya tidak bisa terselamatkan disini Wan Yan mengatakan galau Wei Yang yang kembali ketiga bulan yang lalu bukan karena sebuah takdir melainkan karena Bei Chen menggunakan serangga sihir hidup dan mati yang ditanam di tubuhnya dan jika Wei Yang tidak mati maka Bei Chen lah yang akan mati karena serangga sihir tersebut hanya bisa memilih satu orang untuk hidup dan orang yang menanam serangga sihir di dalam tubuhnya harus menahan rasa sakit yang luar biasa demi serangga mati itu bisa hidup dan bisa mengkenalkan serangga hidup yang berada di tubuh Wei Yang mendengar hal itu membuat Wei Yang begitu bersedih karena ia baru sadar kalau ia berada di kehidupan ini atas Bei Chen yang memang ingin menyelamatkan dirinya dengan segera ia pun masuk ke kediaman Bei Chen dan mencari sesuatu untuk membuktikan perkataan Wan Yan tersebut adalah benar setelah mencarinya ia pun berhasil menemukan sebuah ruangan rahasia milik Bei Chen dan disana terdapat sebuah peti mayat yang sudah dipersiapkan oleh Bei Chen bahkan disana juga terdapat sebuah surat perpisahan dan permohonan maaf untuk Wei Yang jika Bei Chen mati mengetahui perjuangan Bei Chen terhadap dirinya ia pun akan memberikan perhatian lebih kepadanya dan kini mereka yang semakin dekat dan saling mencintai secara tulus namun disini Wei Yang tidak memberitahukan kalau ia sudah mengataui apa yang sudah direncanakan oleh Bei Chen akan tetapi kebahagiaan mereka kandas setelah Ming Xuan memerintahkan semua pasukan dan mengumumkan kepada semua orang yang ada di kerajaan ini kalau ia akan menikahi Wei Yang demi ia bisa menangkap Bei Chen Wei Yang yang tidak bisa membantah titah dari Ming Xuan yang kini sudah menggantikan posisi sang kaisar untuk sementara waktu dengan terpaksa ia pun menerima lamaran tersebut dan akan menikah dengannya walaupun disana pelayannya meminta ia untuk pergi namun ia tidak akan pergi karena ia memiliki sebuah rencana untuk membunuh Ming Xuan dikarenakan ini merupakan jalan satu-satunya agar ia lebih dekat dengannya dan bisa membunuhnya demi membalas kematian sang ayah hingga pernikahan pun akan dimulai namun tiba-tiba Bei Chen pun datang seorang diri karena ia tidak akan membiarkan wanita yang selama ini ia cintai menikah dengan orang lain bahkan ia mengeluarkan pelakat militer keluarga Sang Guan yang sebelumnya ia dapat dari sang kaisar yang membuat pasukan keluarga Sang Guan disana langsung memberikan hormat dan akan mengabdi kepadanya untuk hidup dan matinya melawan mingsuan yang selama ini telah merianat kepada sang kaisar mingsuan yang berhasil kabur dan Bei Chen pun menyelamatkan Wei Yang mereka lalu menemui sang kaisar yang masih sakit dan sang kaisar tidak menyangka kalau mingsuan menjadi kejam seperti itu selama bertahun-tahun ia sama sekali tidak menyadari kalau mingsuan memiliki sifat jahat untuk menguasai kerajaan dan bahkan ingin membunuh dirinya ia yang merasa bersalah karena memberikan jabatan putra mahkota kepadanya namun disana Bei Chen dan Wei Yang mencoba menenangkannya ingin kerajaan ini damai dan dipimpin oleh orang yang memiliki jiwa bijaksana terhadap rakyat Sang kaisar lalu meminta Bei Chen yang merupakan adik kandungnya ini untuk menjadi kaisar selanjutnya mendengar hal itu Bei Chen menolak permintaan tersebut karena selama bertahun-tahun ia berperang dan mengabdi kepada sang kakak ia tidak pernah berpikir ingin menguasai kerajaan ini dan memohon kepada sang kakak untuk mempertimbangkannya kembali namun sang kaisar yang menangis lalu menjawabnya kalau ini bukan demi dirinya melainkan demi rakyat untuk mempercayakan pemimpin yang adil seperti Bei Chen ini dan singkatnya sang kaisar yang meninggal dunia dan Bei Chen dipilih menjadi kaisar baru hingga keesokan harinya Bei Chen yang kembali bermeditasi untuk memasukkan ribuan racun ke dalam tubuhnya agar serangga siri yang berada di dalam tubuhnya ini bisa hidup dan setelah itu ia yang akan kembali ke kediamannya tiba-tiba pengawalnya melaporkan kalau ia mendapatkan sebuah surat dari mingsuan yang menjelaskan kalau saat ini Wei yang berada di tangannya yang membuat Bei Chen pun segera kesana namun ternyata surat tersebut tanyalah sebuah jebakan karena saat ini Wei yang masih berada di istana Bei Chen yang baru sampai di tempat langsung diserang oleh mingsuan dengan menggunakan teknik ilusinya yang seolah-olah ia sedang bertarung dengan mingsuan bahkan di saat Bei Chen membunuh mingsuan tiba-tiba mingsuan berubah menjadi wayang dan itu hanyalah sebuah ilusi yang mingsuan buat untuk Bei Chen sedangkan tak jauh dari sana mingsuan hanya tertawa melihat kegilaan Bei Chen lalu wayang pun datang yang mencoba menghentikan mingsuan ia yang terluka terkena serangan dan Bei Chen yang tersadar kembali membuatnya begitu bersedih melihat wayang terluka dengan sangat marah Bei Chen pun mencoba bertarung dengan mingsuan namun mingsuan yang sudah mempelajari kekuatan hitam ia pun mampu mengalahkannya Bei Chen yang tidak akan membiarkan mingsuan hidup tiba-tiba kekuatan tersembunyinya muncul yang dimana kekuatan tersebut mampu menyerap energi alam yang di sekitarnya sehingga ia mengalahkan mingsuan dengan mudahnya mingsuan yang berhasil dibunuh begitu pun dengan Bei Chen yang tubuhnya sudah tidak kuat lagi hingga mengambuskan nafas terakhirnya wayang yang tidak ingin hidup seorang diri ia lalu meminum racun sehingga ia pun mati di sana namun tiba-tiba mereka kembali ke kehidupan mereka seperti kejadian di awal film karena fungsi dari serangga sihir tersebut hanya bisa menghidupkan satu orang saja namun jika keduanya mati maka mereka akan kembali ke kehidupan seperti semula dengan ingatan yang pernah mereka lalui wayang yang sudah mengataui siapa yang telah membunuh ayah dan keluarganya ia pun langsung menyerang mingsuan dengan anak panah yang membuat mingsuan mati di tempat Bei Chen lalu tersenyum kepada wayang dan begitu pun dengan wayang yang bahagia melihat Bei Chen yang masih hidup dan film pun tamat terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir kalian sangat luar biasa buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini sampai jumpa di video selanjutnya saya pamit ulang dari Ningani Film si otong undur diri dan salam Sundaners selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati